Intro Kabar mengejutkan, datang dari pabrikan Astra Honda Motor Yaps, Astra Honda Motor, dikabarkan akan segera merilis skuter Matic terbarunya, dengan mesin berteknologi ISP Plus Dari tampilan yang diusung, skuter Matic Honda tersebut memiliki desain bergaya adventure Seperti apa, tampilan skuter baru dari Honda Motor tersebut? Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, agar tidak tertinggal informasi menarik lainnya Yaps, skuter terbaru dari Astra Honda Motor tersebut, adalah Honda ADV250 Skutik ini, memiliki bodi bongsor layaknya skutik premium Honda ADV250 ini, terlihat tampil sporty, dan identik sebagai kendaraan adventure Dari tampilannya, Honda ADV250 ini, memiliki desain yang identik dengan Honda ADV350, yang sudah meluncur di Eropa Pada sektor mesin, Honda ADV250, sudah mengusung teknologi ISP Plus, yang diklaim lebih responsif dan bertenaga, namun tetap efisien bahan bakar Skuter ini, mengusung mesin berkapasitas 250 cc, SOHC dan berpendingin cairan Mesin tersebut, dapat menghasilkan tenaga maksimal, sebesar 22,7 dk, pada 7.750 rpm, dan torsi puncak 24 N, pada 6.250 rpm Untuk menambah kenyamanan pengendara, skuter ini dilengkapi beragam fitur terkini Seperti sistem pengereman ABS di bagian depan dan belakang, serta windshield kaca depan, yang bisa diatur secara elektronik Sedangkan untuk bagian penerangan, Honda ADV250, sudah menggunakan lampu LED, baik pada lampu depan maupun lampu belakang Selain itu, Honda ADV250, juga sudah menggunakan speedometer LCD, smart key system, port USB tipe C untuk mengisi daya smartphone, dan juga HSTC atau Honda Selectable Torque Control Untuk kenyamanan, skuter ini juga sudah dibekali shock breaker upside down, pada bagian depan, dan shock breaker ganda dengan tambahan tabung, pada bagian belakang Honda ADV250, menggunakan ban dual purpose, berukuran 120-70 dengan velek 15 inch untuk roda depan, dan ban berukuran 140-70 dengan velek 14 inch pada roda bagian belakang Sedangkan untuk harga, diperkirakan motor ini akan dijual pada kisaran 90 jutaan rupiah Harga tersebut relatif lebih tinggi, dibanding kompetitornya, yaitu Yamaha X-Max, yang dipasarkan hanya dengan harga 62 jutaan rupiah Hal tersebut, dikarenakan Honda ADV250, statusnya adalah motor Sibio, sedangkan Yamaha X-Max sudah diproduksi di pabrik Yamaha Motor Indonesia Bagaimana, apakah kalian sudah siapkan budget untuk meminang Honda ADV250 ini? Terima kasih sudah menonton channel Osi Oto, sampai jumpa di video berikutnya